Intro Oke teman-teman Para peserta kita akan mulai saja untuk workshop kita hari ini Selamat pagi menjelang siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir Di kesibukannya yang saya tahu teman-teman ini sangat padat Terima kasih Pak Eko atas kehadirannya sudah bisa hadir Dan Mas Reza terima kasih Mas atas kehadirannya Para narasumber ini memang praktisi reset langsung Dan kabarnya sekarang lagi penelitian lapangan di Kelud ya Mas Reza atau Eko? Ya baru pulang kita Oh baru pulang Oh mantap ini Satu bulan lamanya ya kurang lebih Terima kasih para narasumber yang sudah hadir Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Panitia di CIC yang sudah memfasilitasi Di sini ada Mbak Ai dan Mas Dava Terima kasih atas fasilitasinya Sehingga kelas yang kita laksanakan bersama teman-teman mahasiswa di S1 Paralel VCPUI Bisa kita laksanakan dengan format seperti ini Pengundang narasumber Dan tentu tidak hanya terbatas mahasiswa Ini juga terbuka untuk umum Saya cek beberapa memang ada yang tadi mengkonfirmasi dari luar juga ingin masuk Semoga kita akan sama-sama mendengarkan paparan substantif tentu Terkait dengan penelitian lapangan dan FGD Terima kasih atas partisipasi semuanya Yang kemudian yang ingin saya sampaikan adalah Terkait dengan materi yang akan kita diskusikan Saya juga sudah memberikan guidance kepada para narasumber Yang pertama memang kita mempelajari secara konseptual Terkait dengan penelitian lapangan dan juga FGD itu seperti apa Namun yang tidak kalah pentingnya Bagaimana secara konseptual yang dibahas tadi Perlu dilihat aspek praktis ataupun kontekstual Dengan lapangan yang sesungguhnya Saya tidak meragukan lagi Pak Eko dari CIC dan Mas Reja dari Pusat Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas BRIN Sangat berpengalaman terkait dengan Di tataran praktis turlak istilahnya ya teman-teman Menyebutnya turun lapangan Nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan terkait dengan materi tersebut Waktu yang akan kita gunakan yaitu dari mulai pukul 11 tadi Sudah kita berjalan sampai dengan pukul 12.30 Pak Eko dan Mas Reja juga rekan-rekan yang lain Nah untuk teknisnya Pertama akan paparan terlebih dahulu oleh Pak Eko Dari CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Kemudian dilanjutkan yang kedua oleh Narasumer yang kedua dari BRIN Dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas Mas Reza yang terakhir nanti sesi tanya-jawab Disilahkan untuk floor Baik itu mahasiswa Satu paralel PCPUI maupun dari umum Yang perlu juga ya nanti mengelaborasi Ataupun merespons hasil dari paparan Nah sebelum saya serahkan kepada pemateri yang pertama Sedikit akan saya informasikan kepada para peserta Rekan-rekan semua Terkait dengan profile dari para narasumber Pak Eko ini kolega saya di praktisi riset Dan teman ngopi ya Pak Eko Sudah lama kita gak ngopi lagi di Bogor dan Repok ya Pak Eko Pak Eko ini alumni UI juga teman-teman S2-nya di UI S3-nya di IPB Saya banyak berdiskusi Bahkan penelitian lapangan bareng Juga FGD pernah kita lakukan juga Untuk beberapa kegiatan Semoga nanti kita banyak mengambil informasi Banyak belajar dengan Pak Eko ini Saya juga ini akan mencatat benar nih Apa yang akan disampaikan oleh para narasumber Yang kedua Mas Reza ini Peneliti praktisi di BRIN Yang memang ini sudah senior Kabarnya sebelum BRIN ada Ataupun badan riset dan inovasi nasional ada Mas Reza ini sudah menjadi periset Sejak lama ya sebelum integrasi dari beberapa badan riset di kementerian-kementerian Sehingga beralih menjadi ataupun berintegrasi menjadi BRIN Mas Reza sudah menjadi periset Di Ristek Dikti ya Mas Reza ya Di kementerian kebudayaan Ya betul Di kementerian yang memang Banyak bergulat di dunia praktis riset Mas Reza ini alumni dari UGM Untuk S2-nya Saya kira Nanti teman-teman akan banyak Mengambil beberapa intisari Dari apa yang akan disampaikan oleh para pemateri Saya tidak akan lama lagi Saya akan memberikan waktu dan ruang Seluas-luasnya kepada pemateri pertama Yaitu Pak Doktor Eko Wahyono Untuk memberikan paparannya Silahkan Pak Eko Screen Share screennya Pak Ketua Sudah bisa ya Pak Eko ya Sudah Sudah muncul Sudah muncul Siap Oke Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara terdengar jelas ya Siap terdengar Pak Baik Terima kasih Pak Agus undangannya Kami berdua Nanti akan memaparkan ya Mungkin saya dulu Sebagai Pengantar sekilas gitu Karena nanti Yang utama itu adalah Bung Reza Karena Bung Reza ini Yang punya banyak pengalaman di lapangan Dari Aceh sampai Maluku Sampai dengan Papua Beliau Sering dan juga Lama di lapangan Jadi nanti Akan banyak diulas oleh Bung Reza Mungkin saya akan memberikan Beberapa Diskusi sekilas ya Tentang pengenalan Riset Lapangan Jadi Riset lapangan itu Sebenarnya Mengkoleksi data ya Yang dimana di lapangan disini adalah Kita melakukan Observasi Lalu mengumpulkan data Lalu juga Memahami Masyarakat dengan Nature-nya ya Lingkungannya Jadi yang penting itu adalah Kita memahami Bagaimana Kondisi di Lapangan Di lingkungan Yang mau kita teliti Jadi Kalau untuk sekedar Mengambil data Atau Mengoleksi data Itu sebenarnya Relatif mudah Tetapi yang Yang perlu ditekankan Dan yang agak Menjadi perhatian Itu adalah Memahami Memahami Masyarakat Itu yang Memang membutuhkan Waktu Membutuhkan Tenaga Dan juga Membutuhkan Hal yang memang Sangat Harus intend Dan juga Benar-benar Pemahaman Yang Mendalam Jadi Untuk Riset lapangan Kita bisa Mengambil Data Baik Data kualitatif Atau data Kuantitatif Bisa Pensioner Bisa Menggunakan Observasi Atau yang lain Tetapi Hal yang Yang penting Atau penekanan Di sini adalah Memahami Setting Sosial Setting Masyarakat Dan juga Bagaimana Masyarakat itu Hidup Dan juga Berinteraksi Dengan Lingkungannya Nah ini Data di lapangan Ini sebenarnya Bisa Melalui Observasi Wawancara Analisis Dokumen Jadi Idealnya Memang Sebelum Kita Kelapangan Itu Kita Membaca Berbagai Literatur Ya Baik Dari Jurnal Lalu Dari Lalu Dari Riset-riset Sebelumnya Yang Mau Kita Meliti Misalkan Kita Mau Meneliti Masyarakat Di Di Pegunungan Di Merapi Nah Kita Usahakan Sebelum Kelapangan Itu Kita Sudah Membuka Berbagai Literatur Membuka Berbagai Data Buku Berita-berita Yang Menjelaskan Atau Sudah Dituliskan Sehingga Kita Tidak Mengulangi Lagi Di Di Lapangan Itu Kita Bisa Mendalami Lagi Apa Yang Sudah Ditemukan Atau Sudah Dicatat Oleh Peneliti Atau Sivitas Sebelumnya Ini Salah Satu Contoh Atau Gambar Yang Ini Di Pegunungan Terakhir Riset kami Masih Seminggu Yang Lalu Melakukan Riset Di Kawasan Kelut Yang Dimana Kami Meneliti Tentang Sistem Penghidupan Jadi Sistem Penghidupan Masyarakat Di Kawasan Rawan Bencana Karena Tentu Kalau kita Melakukan Penelitian Atau Observasi Mawancara Tentu Ada Keterbatasan Karena Kadang Hal Yang Yang Real Atau Yang Kenyataannya Itu Bisa Kita Temukan Di Lapangan Ini Adalah Salah Satu Beberapa Masyarakat Yang Kita Temui Di Lapangan Dan Masyarakat Disini Masih Sedang Melakukan Aktivitas Bertanam Lalu Ada Juga Yang Sedang Memukuh Sebenarnya Kalau Di Masyarakat Pedesaan Atau Masyarakat Pegunungan Itu Cenderung Terbuka Dan Cenderung Menerima Jadi Ketika Kami Datang Ke Lapangan Sebenarnya Masyarakat Itu Tidak Terlalu Mencurigai Kami Dan Mereka Cenderung Menerima Kita Jadi Kita Langsung Ngobrol Sudah Bisa Dijawab Dan Kita Sudah Mendapatkan Informasi Terkait Apa yang Mau kita Tuju Karena data Yang mau kita Tuju Itu adalah Tentang Bagaimana Masyarakat Bertahan Hidup Di Kawasan Tawan Bencana Kita Bisa Mengamati Atau Mengobservasi Langsung Bagaimana Masyarakat Bertahan Hidup Di Kawasan Rawan Bencana Nah Ini Kita Langsung Kelapangan Dan Melihat Berbagai Aktifitas Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Karena Kalau kita Melakukan Observasi Itu Keuntungannya Itu Kita Benar-benar Memahami Setting Natural Atau Setting Alam Yang ada Di Lokasi Yang kita Kita Mau Teliti Sehingga Ketika Kita Mau Mencari Data Tentang Bagaimana Masyarakat Itu Bertahan Hidup Dan Tinggal Di Daerah Pegunungan Kita Bisa Melakukan Langsung Pengamatan Di Lapangan Hal ini Sebenarnya Bisa Kita Mix Antara Observasi Terus Nanti Wawancara FGD Dan Juga Melakukan Terlahah Terlahah Terhadap Riset Atau Kajian Sebelum Nah Itu Nanti Akan Bisa Kita Intisarikan Atau Bisa Kita Dapatkan Data Yang Cukup Komprehensif Jadi Studi Lapangan Ini Sebenarnya On Sight Jadi In Situ Jadi Artinya Kita Ketika Mau Melakukan Riset Tentang Kebencanaan Kita Langsung Ke Lapangan Jadi Langsung Ke Lokasi In Situ On Site Jadi Tidak Hanya Berdasarkan Pada Literatur Review Meskipun Literatur Review Itu Juga Penting Tetapi Observasi Di Lapangan Pada Riset Lapangan Itu Menjadi Penting Kita 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 Benar 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 Bisa Mengetahui Apa Yang Menjadi Isu Kontemporer Isu Terbaru Dan Juga Hal Yang Menjadi Dinamika Di Masyarakat Karena Kalau Di Literatur Review Kadang Itu adalah Riset Lima Atau Sepuluh Tahun Yang Lalu Yang Kadang Sudah Mengalami Banyak Perkembangan Misalkan Di Masyarakat Kawasan Tawan Bencana Yang Sedang Kami Teliti Itu Isu Isu Terbaru Itu Tentang Finansial Lalu Mereka Juga Tergantung Dengan Sistem Pinjam Pinjam Di Bank Lalu Isu Pestisida Pada Penggunaan Lahan Di Pertanian Itu Menjadi Isu Isu Yang Terbaru Yang Kadang Sebelumnya Itu Tidak Kita Dapatkan Di Jurnal Yang Sebelumnya Jadi Kita Juga Bisa Langsung Berinteraksi Dengan Masyarakat Di Sana Dan Juga Kita Berusaha Untuk Memahami Kita Bisa Memahami Bagaimana Kondisi Atau Perspektif Di Masyarakat Tersebut Misalkan Saya Kami Punya Pengalaman Menarik Ada Beberapa Masyarakat Yang Ketika Bencana Itu Mereka Tidak Mau Difungsikan Nah Ketika Pada Saat Kita Wawancarai Mereka Juga Resisten Dengan Kedatangan Kita Karena Mereka Sebelumnya Tidak Mau Di Fungsikan Dan Ketika Kita Datang Senderung Menolak Dan Tidak Mau Memberikan Informasi Hal Seperti itu Yang Menjadi Dinamika Dan Menjadi Setting Di Lapangan Mengenai Bagaimana Riset-riset Selanjutnya Dan Strategi Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Atau Stakeholder Dalam Menangani Berbagai Masalah Ini Juga Terkait Dengan Sistem Penghidupan Kami Melangsung Kelapangan Dan Juga Mengecek Berbagai Harga Berbagai Kondisi Di Masyarakat Yang Misalkan Isu Di Lokasi Yang Kami Teliti Ini Adalah Sebagian Besar Atau 90% Masyarakatnya Bertahan Hidup Dari Pertanian Khusususnya Cabai Dan Cabai Ini Tentu Harus Kita Teliti Bukan Hanya Pertanian Sistem Bercocok Tanam Sistem Sistem Bagaimana Sambil 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 Diterima Diterima Konsumen Di Sambil Ada Tangkulak Ada Pengepul Itu Yang Coba Kita Cari Dan Kita Lacak Satu Persatu Dari Petani Lalu Dari Tangkulak Pengepul Dan Sambil Sambil Pasarnya Coba Kita Terus Lacak Nah Itu Adalah Reset Lapangan Yang Kadang Informasi Terus Bergulir Dan Informan Terus Bergulir Antara Satu Dengan Yang Lain Jadi Ketika Ketika Tidak Mendapatkan Informasi Dari Petani Belum Cukup Kita Lacak Lagi Ke Informan Yang Lain Seperti Bola Salju Jadi Ketika Kita Sudah Lama Di Lapangan Atau Di Masyarakat Nanti Kita Akan Terus Mencari Dan Menemukan Orang Ini Yang Kira-kira Tepat Yang Bisa Memberikan Kita Informasi Dan Juga Bisa Mendapatkan Berbagai Hal Yang Kita Dapatkan Secara Kompetisi Lalu Ini Adalah Natural Setting Yang Observasi Di Lapangan Artinya Kita Tidak Melakukan Semacam Eksperimen Atau Intervensi Karena Ketika Kita Melakukan Observasi Di Lapangan Itu Masyarakat Alami Mereka Berbuat Sesuai Dengan Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Karena Ketika Kita Di Lapangan Kita Berusaha Dari Pakaian Atau Dari Cara Kita Berusaha Untuk Mendekati Masyarakat Jadi Misalkan Di Lapangan Saya Cenderung Banyak Memakai Kaos Dan Celana Pendek Agar Masyarakat Itu Dengan Kami Dengan Peneliti Itu Tidak Merasa Ada Jarak Nah Itu Yang Menjadi Penting Karena Ketika Mungkin Kalau Kita Datang Kelapangan Dengan Berseragam Itu Akan Menjadi Bidah Ininya Respon Dari Masyarakat Jadi Misalkan Kita Datang Kelapangan Dengan Membawa Baju Yang Mungkin Terlalu Mewah Atau Terlalu Formal Itu Juga Akan Mempengaruhi Setting Natural Dari Masyarakat Itu Kan Bisa Masyarakat Bisa Lebih Baik Atau Mereka Jaga Jaga Jadi Kita Usahakan Ketika Kelapangan Itu Kita Mendekati Perilaku Atau Keseharian Mereka Lalu Kita Juga Menggunakan Fleksibel Teknik Yang Relatif Fleksibel Jadi Misalkan Lapangan Ketika Petani Itu Sedang Bercocok Tanam Kita Ikuti Tapi Ketika Mereka Sudah Kira-kira Sudah Sibuk Atau Kira-kira Sudah Menjawabnya Kita Bisa Beralih Ke Yang Lain Jadi Teknik Di Lapangan Itu Cukup Fleksibel Dan Kita Harus Variatif Biasanya Kemarin Dari Pengalaman Kami Petani Yang Mudah Terbuka Dan Lebih Mudah Untuk Kita Wawancarai Jadi Kalau Yang Mudah Mudah Kemarin Kita Menemukan Informan Di Lapangan Yang Mudah Itu Lebih Cenderung Terbuka Karena Mereka Mungkin Seumur Sehingga Lebih Menjelaskan Dan Mampu Memberikan Informasi Terkait Penelitian Yang Mau Kita Tunjuk Terkait Mereka 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 Nham Mereka Mereka Sese sub indo by broth3rmax